Lembaga luar negeri ramai-ramai merilis hasil prediksinya terkait siapa pemenang Pilpres 2024. Diketahui, berbagai lembaga survei dalam dan luar negeri melakukan riset elektabilitas tiga pasangan calon yang bertarung di Pilpres 2024. Masa pemungutan suara diketahui kurang dari sebulan lagi, atau pada 14 Februari 2024. Lantas, siapa kandidat Presiden Indonesia selanjutnya versi tiga lembaga asing? 1. The Economist, Survei Elektabilitas Capres 2024 Terbaru dari The Economist dari pantauan Tribun Kaltim.co dari laman resmi The Economist Terbaru, Jumat, 26 Januari 2024. Ada pengumuman editorial yang menyebut perubahan dari yang dirilis, Kamis, 25 Januari 2024. Menurut The Economist, hasil jajak pendapat ini merupakan update dari sebelumnya dengan mengecualikan survei yang tidak dapat diandalkan. Namun, The Economist tidak menyebutkan survei mana yang tidak dapat diandalkan, update terbaru hasil survei Capres 2024 versi The Economist ini merupakan perkembangan terbaru dari hasil jajak pendapat dirilis 16 Januari 2024 lalu. Dalam artikel yang berjudul, We'll be the next president of Indonesia, tersebut, The Economist memantau ketiga Capres, Anis Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Prano. The Economist juga memotri bagaimana dukungan terhadap ketiganya, dalam update terbarunya, Jumat, 26 Januari 2024, berikut hasil survei Capres 2024 dari The Economist, Prabowo Subianto rata-rata 47 persen, dengan range antara 42-52 persen, Ganjar Prano rata-rata 24 persen, dengan range antara 18-31 persen. Anis Baswedan rata-rata 24 persen, dengan range antara 18-30 persen. Sebelumnya, The Economist sempat merilis elektabilitas Prabowo mencapai 50 persen, diikuti Ganjar 23 persen dan Anis 21 persen, namun kemudian diupdate hari ini, Jumat, 26 Januari 2024. Media Inggris, The Economist menulis, meski terdapat penurunan suara antara periode September hingga Oktober 2023, namun elektabilitas Prabowo terus mengalami kenaikan pada 31 Oktober 2023 hingga Januari 2024. The Economist juga menggambarkan sosok Prabowo yang jika terpilih sebagai Presiden Indonesia, akan meneruskan program Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, 2. Survei Bloomberg Survei Bloomberg yang dilakukan awal Januari 2024 ini menempatkan capres nomor urut 1 Anis Baswedan di urutan pertama yang cocok jadi Presiden RI. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan lembaga berbasis media itu setelah melakukan wawancara terhadap 17 ekonom dan analis pasar. Anis Baswedan memperoleh poin 33, Prabowo Subianto dengan 29 poin, Ganjar Pranowo 28 poin, dalam publikasinya, Bloomberg menyebut para ekonom dan analis pasar berharap kebijakan. Hilirisasi yang diterapkan Presiden dan energi terbarukan. 3. Survei Roy Morgan Lembaga survei yang berbasis di Australia, Roy Morgan, merilis hasil survei elektabilitas calon Presiden, capres, Indonesia, pada Selasa, 12 Desember 2023, lalu, hasilnya elektabilitas Ganjar Pranowo di atas Prabowo Subianto dan Anis Baswedan. Roy Morgan melakukan survei ini pada Juli sampai September 2023 dengan melibatkan 2.630 responden. Berikut hasilnya, Ganjar Pranowo 38 persen, Prabowo Subianto 30 persen, Anis Baswedan 25 persen, dikutip dari situs resmi Roy. Morgan, hanya 7 persen pemilih yang belum menentukan pilihannya pada Pilpres 2024 mendatang, melalui survei tersebut, Roy Morgan juga menunjukkan Ganjar memimpin suara di Pulau Jawa dengan 41 persen dukungan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu unggul lebih dari 10 persen dibandingkan dua capres lain, di mana Prabowo hanya mendapatkan 29 persen dan Anis memperoleh 25 persen. Namun persaingan ketat terjadi di Pulau Sumatra, di mana Ganjar dan Prabowo sejajar. Di pulau terpadat kedua di Indonesia tersebut, mereka masing-masing memperoleh 33 persen suara, sedangkan Anis mendapatkan 28 persen suara, Prabowo menunjukkan kekuatannya di dua pulau lain, yaitu Sulawesi dan Kalimantan, di Sulawesi, pria. Yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, itu memperoleh 42 persen. Lalu, disusul Ganjar dengan 33 persen dan Anis dengan 22 persen. Sementara di Kalimantan, Prabowo unggul tipis dengan 30 persen, lantas disusul Ganjar dan Anis dengan masing-masing 25 persen. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.